Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini di video kali ini saya mau mencoba bermain game PS1 yaitu adalah Dragon Ball Z Idainaru Dragon Ball Densetsu Japan ini adalah game PS1 cuman disini kita lihat kalau dimainkan di PS4 kira-kira grafisnya gimana dan dapat berapa EPS oke untuk layarnya fullscreen dan untuk EPSnya di awal-awal 50-150 EPS oke inilah dia Dragon Ball versi PS1 ya tapi dimainkannya di PS4 slim dan gambarnya fullscreen bagaimana menurut kalian apakah Burik atau tidak kalau menurut saya sih Burik untuk EPSnya bagus banget ya 50 sampai dengan 100 150 lebih EPSnya guys ya ya mungkin masih cutscene belum masuk ke dalam gameplay jadi kayak berasa nonton film kartun dulu ini man terus cara mainnya gimana nih oke disini untuk EPSnya bagus ya disini untuk EPSnya bagus ya 60 EPS-an bahkan bisa sampai 100 100 EPS lebih ya namanya juga game PS1 ya disini saya mau coba PS player komputer versus komputer saja guys ya karena saya belum ngerti cara bermainnya gimana oke disini ada si Gokong ya si Gokong bukan si Gokong saya tidak tahu nih untuk karakter-karakternya namanya siapa jadi saya pilih acak aja ya ya udah aja oke melawan ini nih alien kayaknya nih wah sama-sama botak nih bagus nih oh gak ada lagi guys karakternya udah ya begitu aja oke di menu loading ini 50 sampai dengan 100 EPS anda dan ini kayaknya udah masuk ke mode gameplay ini gila burik banget fullscreen tapi gimana ya 1080p fullscreen tapi kelihatan kayak burik tapi untuk EPSnya 50 sampai dengan 150 EPS-an teman-teman ya nah ini cara mainnya gimana sih cuma muter-muter doang begini atau mungkin harus ditekan lagi tombol mungkin oh iya harus ditekan tombol guys ini dia guys pertarungan antara si Gokong ya si Goku ya saya gak tahu nama-nama karakter di Dragon Ball soalnya gak pernah eh bukan gak pernah dulu dulu suka sih nonton Dragon Ball tapi versi manusia sih yang kura-kura yang joget kakek-kakek gitu guys grafisnya kayak kayak Nintendo anjay ini mah mau resolusi 4K mau resolusi bagaimanapun juga ini mah tetep bakalan burik kayaknya soalnya gambarnya kayak gambar Nintendo nes untuk karakternya cuman untuk untuk lapangannya memang 3 dimensi sih cuman untuk karakternya itu kayak apa namanya kayak grafis nes Nintendo nes b subsequent b жизни b b Terima kasih telah menonton! 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 lagi lampu diskor aksasa kayaknya oke teman-teman jadi disini untuk fpsnya itu 50 sampai dengan 149 fpsan teman-teman ya dan grafiknya sangat burik di ps4 slim dan ini adalah game ps1 yaitu adalah dragon ball set apaan lah oke semoga bisa mencoba perasa penasaran kita semua terima kasih bagi kalian yang sudah menonton see you in the next video boom dadah